Halo semua kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Mobile Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau atau pemula Cara untuk mendeteksi damage senjata atau damage dino Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru Nanti aku bakal jelaskan Tapi seperti biasa kita bakal buka engram Kita bakal cari itemnya di engram Kita langsung tulis saja training Ini kita langsung tulis di pencarian Kita tulis terus seperti ini nanti otomatis muncul Level 9 kalian bisa claim atau crafting training dummy Ini buat untuk mendeteksi damage dino atau senjata Kita bakal tunjukkan cara craftingnya dimana Craftingnya itu ada di inventory tas kalian Ini kalian bisa lihat ada disitu itu komponennya Kalian bisa cek di bagian sebelah bawah ada touch wood fiber dan juga hide Ini kita langsung ke tag replikator saja Kita ambil komponennya untuk crafting training dummy Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian fungsi training dummy itu seperti apa Ini kita langsung lihat ini komponennya Kita ambil touch Terus kita ambil wood Kita ambil fiber Dan juga kita ambil hide Ini kita ambil 500 Pokoknya totalnya 500 untuk touch dan juga fiber Dan sedangkan untuk wood itu dikit banget Cuma 80 dan sedangkan untuk hide nya cuman 10 saja Jadi mudah banget untuk craftingnya Ini tinggal hide saja kita ambil beberapa Terus habis itu kita langsung crafting saja training dummy nya Ini sebentar banget untuk craftingnya Jadi mudah banget untuk craftingnya juga Ini kita langsung kembalikan komponen yang gak kita butuhkan Takutnya nanti terlalu berat Inventory aku Dan kita langsung pasang saja training dummy nya Kita bakal pasang di sebelah sini saja Kita bakal taruh di bagian sebelah sini untuk training dummy Jadi fungsi dan kegunaannya training dummy itu Untuk mendeteksi damage senjata kalian atau damage dino kalian Ini aku bakal tunjukkan ke kalian Kita pukul 24 damage nya Terus kita coba senjata shotgun Atau pump action shotgun ini Tuh banyak banget itu damage nya Terus kita coba cek damage compound bow 1500 Keren banget Terus kita coba test damage dino Ini ada 2 Kita bakal coba Kita lihat damage nya seberapa Kita lihat Ternyata 1100 Lumayan juga damage nya Terus habis itu kita coba Tes damage dino lainnya Oh iya Titanosaurus kan juga sudah pernah Tapi damage nya 0 gak terdeteksi Gila bener itu titano Ini baryonic 1400an Terus kita coba dino lainnya Kita coba megatherium Kita lihat damage nya megatherium ini berapa Uh gg banget ini 2000an dong Keren banget ya Terus kita coba Terus kita coba Tes ini Ada 100an astaga Astaga Tapi yaudah gak apa-apa Kita coba ini saja Kita coba dino ini Yaitu giganotosaurus Kita lihat damage nya seberapa Dino ini Dino yang gede Astaga Cuman 1100 doang dong Lemah banget Lemah banget ini giganotosaurus Tapi yaudah lah ya Gak apa-apa ya Meskipun Dia lemah Kalau sudah di timing ya Namanya seperti itu Meskipun kalian main ARK PC Atau ARK mobile Kalau kalian sudah timing giganotosaurus Damage nya jadi lemah Jadi gak segede Sebelum di timing Dan ini kita coba Tes ada build si bufo Kita lihat damage nya Apakah kecil seperti Kastoroides Kita lihat Ternyata Benar lebih kecil dong 300an damage nya Tapi yaudah lah Gak apa-apa Jadi seperti itu Cara untuk Mendeteksi Damage Senjata kalian Atau Damage Dino kalian Kalian tinggal Crafting Training dummy saja Ya cukup Sampai disini dulu lah ya Video kali ini Cara mudah Untuk mendeteksi Damage Senjata Dan Damage Dino kalian Buat kalian yang belum tau Atau pemula Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share Ke temen-temen kalian Ada Tian Chris disini Terimakasih semua Wassalam